Terima kasih. Hasil karya Universitas Gijah Mada dan ini merupakan satu kemajuan daripada anak bangsa kita karena memang sangat diperlukan. Dan seperti apa cara kerjanya Ginos ini saya kira nanti Pak Menteri yang bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Wakil Presiden. Ginos yang baru saja kami sampaikan kepada Pak Wakil Presiden adalah inovasi anak bangsa yang ditujukan untuk melakukan screening atau seleksi terhadap orang-orang yang akan hadir misalkan di kantor, pabrik, alat-alat transportasi. Demikian juga untuk keperluan event-event tertentu sehingga pekerjaan sehari-hari maupun kegiatan hanya akan dihadiri oleh orang-orang yang sudah terbukti negatif COVID-19. Cara bekerja Ginos adalah menggunakan hembusan nafas. Di mana dalam hembusan nafas kita ada suatu senyawa yang bisa membedakan apakah seseorang itu terpapar virus COVID-19 ataukah dalam keadaan sehat, artinya tidak terpapar. Dan dari situlah dengan metode kecerdasan artifisial atau artificial intelligence dilakukan analisa terhadap pembusan nafas kita dan dalam waktu kurang dari satu menit setelah pembusan nafas kita dimasukkan ke dalam sistem maka akan ketahuan apakah seseorang itu positif atau negatif. Dengan demikian, dengan penggunaan Ginos ini kita harapkan sambil menunggu tercapainya herd immunity dengan vaksinasi untuk 180 juta penduduk kita maka kita harus terus disiplin melakukan 3M dan pemerintah akan terus melakukan 3T di mana salah satunya yaitu testing termasuk screening akan menjadi bagian terpenting dan disitulah Ginos akan memegang peranan penting sebagai alat screening. Dan tentunya ini adalah inovasi anak bangsa yang sesuai aran Pawa Pres harus selalu dipromosikan dan yang penting juga bisa diproduksi dalam jumlah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.